Aksion Karena saya kenal beliau itu sudah sejak tahun 80-an lah Ketika itu beliau masih sudah bergiprah di dalam dunia teater khususnya di Surabaya, Jawa Pindu Selamat siang Cak, ya apa kabar ya? Matunun, Cak May saya sudah diberi kesempatan untuk ya ngobrol-ngobrol lah sama panjenengan Kiranya Cak May dengan keluarga tetap sehat dan sekarang masih berkarya Cak May saya penasaran ya Cak, kok namanya kayak bong-bong, cerita nebi ya Cak Ya itu sedulukan di Lomba Drama Pelajar Lomba Drama Pelajar Jadi Surabaya dulu itu ada Lomba Drama Pelajar tingkat ASUB, ASMB Lalu itu ada Lomba Drama Pelajar Saya berjaya mulai SMP Mulai SMP ya Di sekolah SIP Kemudian Berjaya 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 Saya keren Pada muslimat Berjaya Penahanan Ini Tapi Dan latihan, kalau mau lomba itu ya latihan ini penananan, sekolah ini usul, itu karena ada-ada pikiran yang menarik dalam konteks berjalan, buku-buku itu kamu bisa baca diri, di sekolah itu kita kembangkan, kita diskusikan, nah kebetulan saya juga aktif di olahraga, waktu itu saya sudah berjalan di hari maraton, lari cepat, pokoknya, itu tahun piro, tahun berapa itu tadi, sekitar 75, Pak Jenan merasakan mulai apa ya, masuk terjun ke dalam dunia teater itu sebenarnya sudah dari kecil, atau memang dari kecil itu Pak Jenan sudah terkari dalam dunia seni, kebetulan kan gini, di rumah itu kan kakek saya itu ngopeng ini lutut, kakek saya itu ada tiga kakek saudaranya, kakek saya sendiri itu anak pertama, nomor dua itu, kakek saya itu ngopeng ini lakon, nah di sini peran ini kan lutut, di rumah juga ada kampungan, ada wayang, nah kakek saya nomor dua ini wayang orangnya kekuat, bapak ini juga, nomor tiga ini nanti, kalau itu matah, berarti memang keturunan seni mana? Tidak, saya, buit-buit saya itu, buit-buit, aku pulih dari, 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 Seni-seni mana tadi bapak tadi? Bapak, bukak, oh kakek, kakek, lalu bapak saya sendiri, nah, jadi melihat orang proses itu ya setiap hari, mulai kecil, sudah terbetul dari situ? Iya, mulai suatu hari, di kampung Petemuan itu, kalau hari-hari besar ke negara, ini sudah, itu sudah susah, itu permintaan itu, itu bentas tujuh belasan itu Pak? Termasuk tujuh belasan, ini juga ada rupa lawan itu, kampung itu, dan jaman terlibat? Nonton, si Jirio, nah terlibat itu mulai kelas 4 SD, tiba-tiba kakek saya yang surah daerah wayang orang ini, kan orang kampung itu mesti, tiba-tiba, buangin, togong, tenanan, lakoniku, jaman dulu kan tidak ada semua, tidak main diobong, buntut di anoman tiga orang dari, ruwe, diobong lah, aku kan udah di anoman-anahan, ngetuk ke anoman senior, pertama kali, aku sangat senang, bayangin gue dipercaya, gue gue uang-uang singis, enggak mau gomba atas, tugasku itu lah, gede-gede meletik, jangan dipatahin ini, aku ngerti, itu lah, itu si Asantra Jare, itu gede, asum banget, tapi oleh pengalaman wabu, muas, gestur gerak, ditotongah, kan bangga ya, itu melekat, nah, tapi kakek saya tidak senang, karena trauma enam bumah kan banyak, anggotanya tidak pulang, macem-macem, setidaknya melaksikan kesejahtera-kesejahtera menangis itu, ketika dimilita lantak amal atau maupun, mahir, kan biasa kan, setiap pelatih atau guru itu, mesti ada sesuatu yang disayang, kulitnya atau apa ya, memang bakat jadi, enggak ngerti, selimur, mas mul, lah muncul lembar ini, nah kakek saya itu berharap pada saat ini, dia akan pegang sama, Sarep loh mas alam, padahal ditambah Yosof, enggak ngerti, sampai, saya SMP, dikelangan, dikelangan aktor sedih loh, apalagi dikembang mulai cili, tidak suka saya berkesinunya, sering kali saya di selimur, tanya alam, nah pada saat, saya ini, nah lucu, kebetulan saya kan juara cerdas remat tingkat kecamatan, mestinya melibu sekolah negeri, pernyata pada saat itu kan enggak juga, tes, tesnya melibu cadangan, juara melibu cadangan, akhirnya melibu swasta, dan kebetulan dapet sekolah yang kesinanya, sekolah umum, masih di asuh bersih, tapi tidak nanti, nah disitu saya melabur lomba terlomba terlomba terancar, dan terakhir pas tiga saya menyudah darah lagi, mencoba dapat soalnya. Berarti, Cak May ini mulai proses berkesenian itu, panjuan rasakan itu mulai dari SD itu, Cak ya? Iya, mulai saya dikasih kepercayaan, pentas jadi anomah nanahan itu, saya merasa sekali asus, karena, hampir semua senior yang ada disitu itu, dan mereka memberi privat terhadap saya, itu yang buat aku sampai sekarang jadi kalau ada tetap tradisi kita itu konsepnya hampir sama dengan konsep teater barat itu saya tahu sudah sejak kecil, ketika lomba itu kan diterapkan, lomba itu lomba drama kan diterapkan konsep teater barat, saya berdukoh, jadi podo ya itu camenya sudah menangkap aura-aura seperti itu, waktu itu kecil ya? waktu SMP sudah menangkap tentang teater dunia ini lah sudah jari, ini wing, sepeng, ini lah beda cerita, beda aksoro waduh, maksudnya penggunaannya, penggunaannya, manfaatnya semua itu sama ini keluar masuk kiri kanan, bolo kiri, bolo tengah, waduh abel istilahnya ganti ya, makanya ketika saya membuat teater anak-anak dulu kan di kampung di kampung itu ada kelompok namanya Montiro Montiro itu ya senor-senor saya itu yang terkenal, cinta alam itu, kesennya nah, senor-senor itu mengetapkan sampai pada teateran bahasa bahasa Inggris itu ada lima, oh gitu-gitu diterapkan lah, jadi ada pergesekan itu kelompok Montiro itu kelompok apa, cahaya? kelompok muda-mudi duduk di grupnya apa? di dalamnya ada macam-macam oh, gabungan semua iya, jadi turunnya jaman ini mbah-mbahku itu beli kelompok berarti seangkatan dulu, seon berapa itu, sandiwara atau sandiwara dulu kan jadanya lah barang itu berapa? oh, sesudahnya sesudahnya setelah generasi, aku, generasi saya itu buat mobil kakak-kakak saya itu gak mungkin mengadai sekoyong bagi apa ya, alimnya ada kecinta alam nah, disitu kita lakukan oh, menang ngomong-ngomong itu yang ngondok, mbak Adi mungkin konsep yang anjar wabi ngomong sito syarif joko sameng adi gak di sito jepang aku sih ngulis wah, enggak, wah, rame tadi, ada-ada sama saya tadi ini, pemerintah sekarang, keterkaitan nanti yang lebih satu-dua saya tanyakan tentang bagaimana seorang memura kemudian sampai akhirnya akhirnya terjun ke lutruk tadi iya jaman lanjutkan, cak jadi gini setelah SMB itu kan mengenal teater model kok sekolah tenang? diajarin wabem, mau naik pantomim, mau naik di sekolah saya tidak tahu SMB itu benar-benar dan sekolah umum itu sipil kebetulan lingkaran saya itu jadi pelajaran ini gampang keseniannya digujuk nah, setelah itu saya direkomendasi sekolah selesai PKI surat untuk masuk bengkel muda di bengkel ketemu yang berbawang dia ada ledur di PP macam-macam aku menghuri disitu kan dulu ada bengkel ada aksera ada lokas seni tempat berbagai teater ada lokas seni ketika di belakang ketemu dia sedang menutradarai lektur itu sampai masih SMP SMP itu? terakhir SMP terakhir terakhir nah, langsung di dapur main Bima Sakti dia inggar Bima Sakti kan berbagai teater kumpul aku di dapur dari Bima Sakti kecil langsung di gundul wakakak nah, itu seru mana pelatihan mereka yang masuk di lingkaran itu dianggap sudah selesai bisik datang diskusi ini jauh-jauh KIP eh, moco menit takok no tukaran diajar macam-macam wakakak nah sampai disitulah ketika kita bertemu dengan para senior yang menutupi hidupnya seni ini pilih hal seni itu konsep hidup Pak Rahman dan Lono Pak Krishna sekarang punya kedekatan saya dengan keluarga Pak Krishna kirim buku wakakak citerus itu loh ya itu yang membuat kita akhirnya kasus Lono lah berarti lah proses terus ngadepi uang ragu-ragu yaudah agak akhir pilihan-pilihan nah ketika proses teater film dan lain sebagainya berjalan tau nomba citor belajar artistik ke Jakarta terus dengan mas Don saya belajar pernafasan kakak nah saya belajar tolong dino soal waktu seminggu dari sekarang ini waktu itu saya tidak dong pernafasan yang diberikan kakek saya ternyata ketika mas Don yang ngomong baru jelas jelas aku langsung merasa tak guna sampai sekarang jadi aku jarang kena flu gara-gara perawasan tenangan menyimpan di dada di perut menggunakannya dari wongpong dia fragment tenangan mas Don mengelola dengan gerak dengan ruah aku tekan itu guru penerbangan saya mungkin dia tidak sadar karena waktu itu tahu tahu nah itu membuat saya akhirnya juga harus minggu aku pernah jadi pelaut kan tapi gak gagal kan harap nangi kaji gak ngututi terfikir luar negeri aku ngomong ini ngomong ini di Malaysia kamu kesana tak buatkan IC merah setelah itu ada yang luar negeri akhirnya karena suatu hal harus pulang luar kanan luar negeri ya itu yang memotivasi saya ketika itu panjenengan masih di bengkel muda dari awal itu ya aku di bengkel muda itu gak sampai masuk jebuk waktu itu akhirnya di channel lektur lektur malanya itu seangkatan bengkel muda iya lebih tua lektur bergaul aja nah dengan bengkel baru proses tenangan itu ketika mas Abang itu memang gak harap aduh dong itu tenangan sampai keliling pramonegara maka itu pramonegara jadi tahun 2014 konco-konco parfi di channel kecilan banyak adik-adikku anakku ya obcak akhirnya ini gila itu itu gila itu bisa gila hirawan bedanya itu kan konco-kocini juga yang iwan falos iwan falos ini iwan falos status di lupanya ini ini episode kedua yang lupanya lupanya dari kembali ke teater tadi bengkel muda ini kan memang kita tahu oh kenal lah internasional lah ya saya tahu persis itu karena saya walaupun saya bukan anggota lah saya sering anggota-anggota untuk proses itu ya kak untuk di bengkel itu mulai benar-benar berproses menjadi seorang gramawan itu berarti sampai di bengkel muda atau di leku di SMP di SMP ya mulai tidak maksudnya mulai mendalami benar-benar iya justru SMP jadi ketika saya justru masuk ke kelompok-kelompok teater itu saya mengulang karena di SMP itu selama tahun ya di trill lah aku lihat buru-buru besar tekanan aku gendeng kalau anggota lomba yang muncul itu ya menang sabu bersih artis itu toto tekanan baru gitu loh tekanan gendeng penata artisiknya penata artisiknya terus kayaknya di seminggu full ya oh gila itu uang nanti sih jadi ya nah ketika saya keluar itu justru benar gitu apa yang tak pelajari itu dalam kemintaan ikut belajar kabel besik 6 kesenian itu bagus cocok ngomong ini Pak Wayan gue bilang SMP ya Pak Gartot Pak Amang Rahman nyambung-kabel jadi mereka saka lompok iya iya ya usadara iso 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 direct lah berhubungkan bagaimana estetika A, B so ketemu jadi C luar wangnya usadara kan uangnya ingin buat konstruksi baru dari teks konstruksi teks yang sastrawat naskah jadi sesuatu yang baru sebagai tawaran pada publik konstruksi pertunjukan pikiran terus paradigma pikiran misalkan kita harus memindahkan naskah itu aja kan enggak juga masyarakatnya sudah beda problemnya kan di sana adaptasi jadi nah bisa dijadikan bisa dipahami sebagai sebuah adaptasi atau bisa dipahami sebagai sesuatu yang kontekstual mencari hal yang kontekstual dalam teks-teks yang masa lantai itu kan proses sendiri seorang pelajar itu menariknya itu menariknya kenapa akhirnya saya punya kesimpulan kenapa kok teater di luar itu jadi mahal karena maju itu karena masyarakatnya paham prosesnya sehingga ketika dia nonton teater derajatnya koyok-koyok enggak saya ngalami di Australia kemudian kemudian tiga bulan sebelum kita datang sudah tiketnya habis udah habis terus minggu kita main akhirnya koyok-koyok kumpul dan ngonong ya lo kok gini ngonong kemarin gue dikak ngomong workshop nang sanggar ngonong kan kumpeneng-kumpeneng sudah gini sanggar dan semuanya ini berbanyak gitu kembali kepada tadi di dalam proses di bengkel muda Surabai panjenengan memang menjadi anggota waktu anggota lektur atau anggota bengkel posisiku justru malah anggota lektur lektur malah anggota di bengkel saya enak justru merasa masuk bener itu setelah mas babang ke atrap itu baru baru saya merasuk bener karena tapi sebelumnya saya bersinggungan dengan Pak Amir Kia iya Pak Amir itu orang kubang itu iya artistik kan menurut saya pelajaran banyak tentang pencahayaan dan macam-macam jadi ketika aku dapat dari Mas Soli dan lain-lain Iskandar Mas Bagyo Son ketemu Pak Amir klop itu berkembang karena orang-orang waktu itu di Surabai sering Jawa Timur dengan saya untuk menata itu kan lampu sebagai pelaku ya itu karena itu karena prosesnya jadi aku walaupun ke sana aku selama ini menurut saya bisa pikir selama ini itu basicnya dari bengkelnya Surabaya tidak itu di SMP itu basic teater saya saya dapat secara formal ya ketika saya sesuai tapi ketika pementasan bengkel-bengkel teaternya saya dulu pernah sering menyaksikan itu Pak Panjani itu ikut-ikut ya anu aja secara orang Jawa Tengah kebetulan kebetulan Mas Bagyo kita kan dekat secara personal dengan mereka suruh ikut main enak 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 saya dicoba pasti ada proses di bengkel itu kan ada proses audisi ya secara tidak langsung itu menariknya kan itu dan juga ada proses diskusi kemisahan itu berarti aku kan diundang ke bengkel untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya bilang proses di jenara aku kan pernah membuat pertimbangan saya di jenara besar ya diundang di forum itu kok di bayi ada roh bayi bayarannya tokoh kabel itu terus takut keren merintu ya waktu itu ya iya aku sih ngalami itu tapi jangan percaya diri bahwa saya mampu diundang DAE berarti dihitung ini roh bayi itu kan luar biasa sesuatu apalagi kan dulu kan biasa pentas itu kan diskusi sampai patuh nggak di bengkel itu ya akademis lah semacam laboratorium nah teruji aku merasa teruji hampir karya saya di luar itu teruji juga berarti panjaringan terlibat di bengkel di lektur juga sering sering pentas ya nggak sampai pentas saya proses prosesnya di lektur tadi proses itu di SMB terus saya bergaul di teater justru saya yang merasa saya mendapatkan pengembangan itu ketika dengan pak guruk gusuh also di bengkel itu teater Aksera oh Aksera garap tiba sakting ngajak banyak pemain teater kalau masuk teater Dikirim Taman Budaya tiba-tiba itu Taman Budaya ikut Kongres Musyawarah Seniman Se-Indonesia Itu tiga tajuk ya Pertemuan Seniman Se-Indonesia, Musyawarah Dewan Kesenan Se-Indonesia, Musyawarah Taman Budaya Se-Indonesia BKNI juga, di Makassar, aku loh dikirim Padahal Senjana rake itu Aku rake, nah Senjana harus dikirim sampe DKS Sama Budiwarinu, terus Dijaki mungkin waktu Bisa kesini yang ngirim anak-anak-anak, jadi aku cerodoh dikirim Taman Udah ya, kepalanya Pak Sali Ngerti-ngerti, semuanya kan gak rekomendasi Termasuk Jawa-Jawa Timur, terus menunjukkan anggaran Terus mungkin sih harus memperbaiki Ini rekomendasi kita kongres Ternyata kisah kenapa saya dipilih itu Taman Budaya ini kan mau di terus lah, mau diganti Di pindahan Johanda kan, ngareps di fondasi Tau, ngareps fondasi ya Marah ngagilan latihan kayaknya loh, demo langsung kebentur Tidak bisa, itu bisa kena apa Terus pementasan-pementasan di bengkel Muda Surabaya itu Panjirin kan juga sering terlibat ya? Iya terlibat Sampai keluar negeri barang tuh yang itu? Oh iya terlibat Oh iya terlibat Main tuh, malam main yang sustennya Waktu depan saya pernah menyaksikan 2-3 kali lagi Yang salah di mana kemarin tuh, Pak Abu Diat Iya Antara Pak Gadot Kusumo dengan Pak Abu Diat itu? Beda Jadi Pak Gadot itu senior dulu Oh Pak Gadot itu masih ada generasinya Aku di atas anak-anak ini Tapi Pak Pak Gadot Kusumo ini gak tau Bacar kesini dari mana? Uang ini kan beca Tentara pelajar Bahasa Inggris Bahasa Jerman Bahasa Lodoy Waduh Waduh ini keren loh Apa iso? Jaman saya dulu aku kenal lo kamera Nanti ini latihan Raih kayak kamera Aku ngomong-ngomong Lagi Mereka diperadil gak Noise Mata itu Gila loh Padahal saya seberapa puluh tahun yang Yang lalu Durungono Durungono Kamera Kamera sing Nyoba tadi kameramen Kau manggul kamera Sajang ngateng Jaman-saman rongkulu gila Wih Tengah Sengar-sengar itu mateng juga dengan latihan Ya memang itu kan baru meter Rujukan teater di Jatimu kan Dan juga saya setahu saya tuh Lekra Kemudian apa tadi Lektur 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 Lekra 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 Cak ini sebelum saya masuk ke yang berikutnya nih Cak Ini Tentang kapasitas dan edis dari Sampai sekarang Menurut panjangan bengkel muda masih tetap ekspon Oh iya Walaupun lewat darin lewat ini Ya cuman mungkin orientasinya aja yang berbeda Kalau dulu kan teman-teman itu kan mampu produksi Menggigit Itu Walaupun dalam konteks kecil Kecil pengertiannya orangnya sedikit Tapi kualitasnya kan Selalu Ini kan 2 tahun kena pandemi Saya lihat teman-teman Melakukan konsultasi Pelatihan sama Sampai sekarang Sampai sekarang Sebaiknya Soalnya Lahirnya bengkel muda Surabaya itu tahun berapa tepatnya Tepatnya saya Tepatnya saya Tidak 70an Setelah DKS Aksera Tidak salah begitu Tepatnya saya lupa itu Tapi ada Kan kita dulu di bengkel itu kan punya Tradisi musyawarah Mingguan Tiap tahun Jadi Saya sempat 2 kali ikut ikut aku anak Sampai pemilihan ketuang Ini Bengkel itu Demokrasi Jadi Ya apa Wah Harap itu Tatar Senar ini Ini ketika saya Setelah ngarap Saya sini senar Terus diundang kemisan itu Wah Barak-barak Bologol gak wani Bayangnya Untuk itu Bawangnya Masih Masih kenal semua ya bro Saya kenal mau lagi kecil kan Beliau kan sih Kampung ya kan Beliau 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 Maksudnya Masih Memperhatikan Hati-hati Masih Ada medsos itu mereka Memperhatikan Secara Ketumuan langsung Masih Wasih di respon kan kalau di Facebook terus apa semacam di Solo itu kan saya pernah wawancara dengan Mas Yeh keterikatan persaudaraan sama tua saya tidak tahu apakah menurut di Jawa Timur gimana kalau generasi saya kuat-kuatnya sampai sekarang masih generasi di bawah saya yang antara pertemuan antara senior dengan junior itu masih berlangsung saling memberikan penguatan itu penting ya penting ini anak pandemi juga nggak saling lebih penguatan ya ekonomi kita ambil nggak bisa berbuat apa-apa tradisi aku sampai ngeleng gober asal saya bayangin lah ketika ngomongnya tradisi terutama umurnya sakit Indonesia zaman itu pertama kali mandemi ini tahun awal 2020 ini kan anak konco terbiasa kumpul segala kumpul temenan terjadi manganu harus roh-roh-roh-roh-roh gunung air tak mencapai kayu sampai gitu kan aku ngalami satu peristiwa yang menurut saya tidak hanya mengetahkan tapi pahit ya hari-hari yang menutupannya itu pahit saya masuk hidup saya melihat ternyata orang-orang melihat ruang publik itu tanpa spirit tanpa melihat apa di Banjarjar itu kan memang sesuatu yang luar biasa sebuah keluarga mempunikaran memberikan rasilitas publik pada prasenung untuk kumpul berkaitan sampai sekarang maka nih balai pemuda itu bagi saya itu ruang terakhir yang harus kita bertahan juga Taman Buda setelah ini selesai berganti rupa ada satu hal yang menarik ketika kipop masuk apa sih sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh para wakil mana saya melihat ada yang bangga anaknya bisa menurut tapi tidak tahu bagaimana dia harus membicarakan menarik 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 kok kok jadi menurut jamaat-jamaat itu seni budaya tradisi khususnya Jawa Timur itu lu truk itu sudah hampir pulang spiritnya ya senimanya masih banyak senimana masih banyak grupnya masih banyak eksis juga masuk yang pentas bahkan kota itu di harapan demi membuat pertunjukan daring tapi ngomong spiritnya lu truk yang dasyat itu lalu ekosistem lu truk yang keren juga dulu saya mimpikan itu terbangun ketika itu ketika itu kita mengomong masyarakat apakah ada solusi itu waktu siapa yang minta maafin saya bukan mau ini apakah ada solusi lain untuk ditempatkan dipindah ke mana atau tidak ada semuanya orangnya dipindah dikasih fasilitas di musuh-musuh tapi tempat maksudnya tempat pementasan nggak tau nggak jadi ya program aja dikasih program grup A main dong kepala budaya kepala pemuda dikasih duit ya situ upayahnya kota jadi dalam tanah kutip melihat kesenian itu di situ padahal kan bukan itu ada satu spirit yang harus dikelola bersamaannya ketong royong sampai menjadi sebuah kekuatan kesenian yang maksudnya yang tontonan tuntunan dan ditatanan akhirnya apa yang tergerak ya sebagai solusi lain melamar malam melintang di teater sehingga ingin melasakan lutruk dengan berbagai macam panjuran punya kekuatan saya pikir satu-satunya mungkin ada juga lah selain cakmei mungkin ada juga lah